hai oke bro kembali lagi dalam channel sempokok banten kali ini saya mau menerangkan bro bila kita mau ganti seher ya bro ya mau ganti seher atau mau membongkar bagian blok selinder ini bro khususnya untuk semua merek motor roda tiga ya enggak perlu kita mesin ini ini turun ke bawah bro ya atau turun ke lantai bila kita hanya mau membongkar atau mau mengambil blok selinder bagian atasnya bro ya enggak perlu ada apa enggak perlu mesin ini di lepas dari rangkanya bro ya atau disimpan di bawah bro cukup begini aja bro ya contohnya ini motor VR bro ya saya mau ganti lebih seher bro saya enggak perlu mesin ini ada di bawah ya cukup begini aja bro cukup kita lepas biasa bro ya kalau abulator penalfot itu biasa bro ya itu memang harus dilepas sebenarnya abulator penalfot ataupun yang lainnya bro ya nah perbedaannya bro saya enggak perlu lepas mesin ini ke bawah antara cukup dimiringkan begitu bro cukup dimiringkan ke posisi dimana arah ininya lebih banyak kemana ke sebelah kanan bro ya jadi saya miringkannya ke sebelah kanan karena ngambil sedikit kalau untuk motor Tosa itu biasanya ngambil ke arah kiri bro karena condong rangka ininya kebanyakan di sebelah kiri bro ya jadi saya ambillah ke sebelah kiri kalau untuk motor Tosa bro miringnya ke kiri kalau kiri ini saya miringnya ke sebelah kanan bro cukup saya buka ini bro ya ini cukup buka yang ini juga cukup saya buka yang belas sana nggak perlu dibuka bro ya bautnya murnya nggak perlu dibuka ya yang sebelah kanannya cukup satu aja bro karena saya mau miringkannya ke sebelah kanan nah ini bro ini saya pakai ganjel sama baut bawaannya bro ya yang tadinya masuk ke sini saya simpen di bawah bro ya ataupun bisa juga kita pakai bearing atau pakai apa bro ya ini ya diangkat ya di jengket diangkat kalau di ganjel begini bisa bro ya nah ini seperti ini kalau saya ini langsung begini dan posisi mesin pun sudah miring ya ya sisi mesin sudah miring ya sudah bisa diambil beriakti ya jaraknya jaraknya jauh ya jauh jadi ini 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 sama ini blok lab ini enggak bentuk bro ya enggak bentuk jaraknya jauh biasanya kalau ini kita kurang miring nanti ininya pasti sudah mentok di sini bro ya ini sudah pas ya cukup sama cukup sama murbawaan ini aja nih ya kita ganjel saya mulai sebelah sana bro ya nah ini kalau sudah begini enak kita tinggal buka-buka patutnya kalau kita buka baut mokin teklapnya kita angkat untuk angkat klok ya lalu sehanya juga kita angkat tep udah gitu aja bro jadi kita nggak perlu lepas semua nggak perlu lepas semua sampai mesinnya ada di bawah lantai ya cukup begini aja bro udah nggak ada yang udah udah mantep bro ya nggak ada halangan nggak ada apa ya praktis enak ya jadi kita nanti mau ngerakitan juga enak juga bro mudah ya nggak ada halangannya oke bro mudah-mudahan video ini bisa bisa bermanfaat bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan bro ya nggak perlu kita bongkar mesin di bawah lantai ya kalau hanya untuk membongkar di bagian blok linter ini ya cukup masih nempel di mesin aja ya dengan cara dimenikan Oke mantap ya jadi ini nggak perlu mesinnya nggak perlu turun ke bawah ya ya cukup begini aja ya cukup begini aja masih nempel di rangka nya ya cara bongkar bagian blok silinder ya seher ataupun bagian klub ya nggak perlu mesinnya sampai diturunin ke lantai ya perlu cukup begini aja bro oke boleh dicoba bro kita belajar mantap selamat menikmati selamat menikmati